Dengar beli-beli mau IPO, yang pertama kali muncul di pikiran saya adalah pergerakan harga saham pasca IPO buka dan goto. Waktu lalu, yang bisa dikatakan sih sangat gak menarik ya kalau pergerakannya seperti ini. Yang jadi pertanyaan adalah apakah IPO beli-beli ini akan lebih sukses atau bakal sama aja kayak buka dan goto kemarin? Nah, pertanyaan inilah yang bakal saya jawab di video kali ini. Halo dan selamat datang kembali di channel saya, Jorah Tantambrin. Buat teman-teman yang pertama kali nonton di channel ini, saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi, buat teman-teman investor, boleh banget nih diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update-update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing hasil analisa fundamental, valuasi, dan prospek dari saham IPO beli versus Bukalapak dan versus goto. Mana nih yang terbaik secara fundamental, dan apakah saham IPO beli ini bakal lebih sukses ketimbang dua lainnya? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan lain analisa fundamental dan valuasi prospektus IPO beli versus Bukalapak dan versus goto. Saham beli apakah lebih baik nih dibanding Bukalapak dan goto secara fundamental? Nah, seperti biasa, kita akan bahas dulu sekilas profit perusahaan yang mau kita bahas di video kali ini. Khususnya untuk yang beli-beli ya, karena bentar lagi mau IPO. Nah, untuk beli-beli sendiri, nama PT-nya adalah PT Global Digital Niaga TBK. Dengan rencana kode sahamnya nanti adalah beli. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, untuk beli-beli sendiri sudah didirikan sejak tahun 2011 nih. Jadi kurang lebih udah sebelasan tahun ya beroperasional di Indonesia. Nah, untuk rencana IPO-nya nanti akan di bulan November, teman-teman ya. Di tahun 2022, jadi kurang lebih awal bulan depan. Bli-beli akan IPO dan bisa kita perjual belikan sahamnya di bursa. Dan untuk kepemilikan masyarakatnya, akan disebar kisaran 15% dari keseluruhan saham yang dimiliki oleh Bli-Bli ya. Nah, menurut saya untuk akal 15% ini cukup oke lah ya. Nggak terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit. Jadi, pemegang saham pengendali masih bisa laluasa mengambil keputusan buat si Bli-Bli. Nah, selanjutnya berdasarkan informasi yang beredar, Bli-Bli ini akan diperdagangkan di kisaran harga 410 rupiah sampai 460 rupiah ya per lembar sahamnya. Dan kalau begitu, potensi market cap yang akan terbentuk adalah di kisaran 48 sampai 54 triliun rupiah. Nah, untuk market cap yang sudah angkanya sebesar ini, bisa dikatakan second liner menuju ke blue chip ya. Jadi, memang ini perusahaan tergolong besar, jadi bukan perusahaan yang kecil. Lalu, kemudian untuk segmen usahanya, kalau kita lihat ya berdasarkan data di prospektus, Bli-Bli membagi menjadi 4. Yang pertama adalah segmen retail P1 ya. Yang dimaksud adalah si Bli-Bli ini menjual barang atau jasa langsung pada pihak konsumen, pihak pertama. Ya, yaitu menyumbang 76,9% dari total revenue-nya lewat Bli-Bli.com. Lalu, kemudian segmen yang kedua ada retail P3 atau pihak ketiga. Nah, untuk retail P3 ini, Bli-Bli menjadi wadah ya untuk pihak ketiga menjualkan produk atau jasanya kepada konsumennya. Dan untuk komposisinya, kurang lebih 8,8% dari total revenue-nya. Jadi, masih kalah ya, jauh dibandingkan retail P1-nya. Kemudian segmen yang ketiga ada institusi yang menjumbang 13% dari total revenue. Jadi, di sini Bli-Bli langsung menjual produk maupun jasanya langsung ke institusi baik itu swasta maupun BUMN, seperti itu. Dan kemudian yang terakhir segmennya adalah toko fisik. Yang menyumbang 1,3% dari total revenue-nya. Nah, jadi Bli-Bli juga punya toko fisik ya. Salah satunya adalah range market yang dimiliki oleh si Bli-Bli juga. Kemudian informasi selanjutnya, yang penting juga ya di prospektus, kalau Bli-Bli ini memiliki target penghimpunan dana sebanyak-banyaknya adalah 8,17 triliun rupiah nih. Dengan rencana penggunaan dananya dibagi jadi dua. Yaitu yang pertama adalah sebesar 67% atau 5,5 triliun rupiah digunakan untuk melunasi hutang perusahaan. Dan kemudian sisanya yaitu 33% atau 2,67 triliun digunakan sebagai modal kerja buat Bli-Bli dan anak usahanya. Kemudian informasi terakhir yang tak kalah penting juga Bli-Bli menerapkan mekanisme lock up saham ya. Jadi artinya pemegang saham lama itu tidak bisa langsung menjual sahamnya saat IPO atau Bli-Bli diperdagangkan di bursa. Mereka harus menunggu minimal 8 bulan ya untuk menghindari penurunan harga saham yang sangat signifikan dari aktivitas penjualan pemegang saham lama. Nah mekanisme lock up ini merupakan hal yang baik ya, terutama buat pemegang saham retail atau seperti kita-kita ini. Nah lanjut sekarang kita akan lihat kondisi fundamentalnya yang kita akan coba bandingkan dengan Gotoh dan Buka. Seperti apa sih kondisi fundamental si Bli-Bli ini? Yang pertama kita masuk ke bagian revenue dulu. Sini bagiannya sudah saya buatkan ya, semuanya sudah dalam miliar rupiah. Di sini ada yang biru adalah Bli, kemudian yang orangnya adalah Bukalapak, dan yang warna abu bunyi adalah Gotoh. Nah untuk revenue ketiga emiten ini, kalau kita lihat dari data laporan yang disubmit ya, ternyata memang Bli-Bli ini mengungguli dari sisi revenue. Jadi tahun yang terakhir aja, 2022 yang sudah disetahunkan, Bli-Bli berpotensi menghasilkan revenue sebesar 13 triliun. Sedangkan untuk Gotoh dan Buka masih jauh di bawah ya, Gotoh itu sekisar 6,8 triliun rupiah, dan Bukalapak berpotensi 3,3 triliun rupiah di akhir tahun 2022. Nah kalau kita lihat angka persentase growth-nya ya dibandingkan 2 tahun terakhir, di sini Bli-Bli berpotensi untuk meningkat sebesar 52%, Bukalapak 81%, dan Gotoh sebesar 50% untuk peningkatan revenue-nya. Jadi dari data revenue ini bisa kita lihat masih unggul di Bukalapak ya, karena dia growth-nya lebih kenceng nih dibandingkan 2 yang lainnya. Nah kemudian kita akan coba lanjut ke bagian sisi net profit-nya ya. Kalau kita lihat pergerakannya selama 5 tahun terakhir untuk 3 emiten ini memang cenderung masih rugi ya. Nah kecuali untuk Bukalapak, dia sudah mencatatkan keuntungan nih, di tahun 2022. Tapi seperti yang teman-teman tahu ya, kalau Bukalapak di tahun 2022 ini, keuntungannya tidak diperoleh dari aktivitas operasional Bukalapak itu sendiri. Tapi dari jual-beli saham ya. Nanti teman-teman bisa update sendiri beritanya. Jadi keuntungan ini bukan dari karena jualan, tapi karena beli saham. Nah kalau kita lihat dari 4 tahun terakhir, angkanya memang masih merugi ya, dan besar-besar juga angka ruginya. Beli-beli sendiri di tahun 2022, angkanya masih potensi rugi ya, sampai minus 4,9 triliun rupiah kalau disetahunkan. Dan untuk Gotoh juga masih sangat besar ya ruginya, sampai 28 triliun rupiah. Dan Bukalapak sendiri kalau kita misalnya take out ya, aktivitas transaksi jual-beli sahamnya, maka secara operasional juga Bukalapak masih merugi. Nah kalau kita coba lihat dari angka growth-nya ya, 2 tahun terakhir disini, beli-beli sendiri disini mencatatkan kerugian yang bertambah ya, dari angka minus 3 triliun jadi berpotensi minus 4,9 triliun, atau naik 49% kerugiannya. Nah Bukalapak disini angkanya sudah positif, dan untuk Gotoh disini juga kerugiannya masih bertambah di tahun 2022. Jadi memang emiten teknologi ketiga ini masih belum mencatatkan keuntungan ya, yang bisa dibaikan kepada pemegang saham. Nah ini dari sisi profitabilitas ya, ketiga emiten masih merugi, dan yang paling parah disini Gotoh. Meskipun beli-beli lebih baik, tapi tetap aja angkanya masih rugi ya. Nah kita akan lanjut ke bagian neraca. Nah neraca ada aset ekuitas dan liabilitas, kita mulai dari aset dulu ya. Nah disini kalau untuk aset cukup jomplang ya, Gotoh disini punya aset yang sangat signifikan lebih besar dibandingkan dengan 2 lainnya. Nah disini untuk 2022, asetnya sendiri untuk beli-beli dia di 14 triliun rupiah. Ya untuk Bukalapak di 33, sedangkan Gotoh ada di 158 triliun rupiah. Ya naik sangat signifikan karena ada akuisisi Tokopedia waktu itu, kalau tersebut ingat. Nah disini kalau kita lihat growthnya ya, selama 2 tahun terakhir, untuk beli-beli justru mencatatkan pengurangan aset ya. Jadi dari tahun 2021 ke tahun 2022, pasca IPO, asetnya itu berkurang. Sebesar 24%. Nah lanjut untuk Buka disini mencatatkan kenaikannya, asetnya naik 27% dan Gotoh naik 2% selama 2 tahun terakhir. Nah ini untuk asetnya, kita lanjut ke bagian hutangnya ya. Disini untuk hutang 4 tahun terakhir, pergerakannya seperti ini, dalam miliar rupiah. Nah disini kita bisa lihat ya, untuk beli-beli 2 tahun terakhir, mencatatkan penurunan hutang yang signifikan, karena memang tadi kan sudah disebut ya, penggunaan dana hasil IPO digunakan untuk menunasi hutang, yang cukup besar ya, 5,5 triliun rupiah. Jadi nanti pasca IPO akan dilunasi, maka angkanya jadi tinggal 3 triliun rupiah nih, untuk hutangnya beli-beli. Nah untuk Bukalapak juga ada penurunan yang lumayan signifikan ya, hampir 50% disini, juga bagus. Dan Gotoh disini juga menurun, tapi masih sedikit nih penurunan hutangnya. Dan kalau kita lihat growth-nya, memang selama 2 tahun terakhir yang paling besar penurunannya adalah beli-beli nih. Karena memang rencana penggunaan IPO-nya tadi sebagian besar untuk menunasi hutang, jadi tentunya hutangnya akan menurun secara signifikan di 2 tahun terakhir. Nah kita lanjut ke bagian ekuitas atau modal, ini adalah pergerakuan ekuitas 4 tahun terakhir ya. Disini kita bisa lihat, untuk growth-nya sendiri selama 2 tahun terakhir, disini yang paling kencang adalah Bukalapak. Ya growth ekuitas atau modalnya naik 37% nih, dibandingkan beli-beli yang hanya 8% dan Gotoh yang hanya 3% aja. Nah lanjut, gimana dengan rasio ROE-nya ya atau return on equity? Ini adalah rasio ROE selama 4 tahun terakhir, ya karena tadi kita lihat datanya masih merugi ya, maka angkanya masih pada minus-minus nih. Nah disini kalau kurang jelas, saya tampilkan tabel juga ya di sebelah sini. Kita akan coba fokus di tahun 2022. Untuk beli-beli ternyata ROE-nya masih minus 47% nih teman-teman. Untuk Gotoh minus 20% dan Bukalapak angkanya sudah positif, karena ada tadi ya, transaksi jual beli saham. Dan menyebabkan angkanya ROE jadi positif sebesar 53%. Nah kalau lihat disini malah performa ROE-nya masih kalah ya sama Gotoh. Beli-beli ini masih di bawahnya Gotoh. Ini untuk ROE-nya gimana dengan rasio debt-to-equity ratio-nya ya atau rasio hutang terhadap modal? Nah sini adalah pergerakan DER selama 4 tahun terakhir. Seperti kita bisa lihat ya, untuk beli-beli tadi adalah perlunasan hutang setelah paca IPO nanti, maka rasio DER-nya tinggal 0,3 aja nih. Jadi cukup sehat ya. Kecil yang beneran untuk gagal bayar. Tapi meskipun udah kecil, ternyata Buka dan Gotoh itu masih lebih kecil lagi loh. Jadi tahun 2022 sini kita bisa lihat, untuk Buka angkanya sangat kecil ya, hutangnya tinggal 0,05 nih rasio DER-nya. Sedangkan untuk Gotoh tinggal 0,11. Jadi bisa dikatakan Bli-Bi ternyata masih kalah ya, dibandingkan dengan Buka dan Gotoh dari sisi rasio DER-nya. Nah sekarang gimana nih? Kalau kita lihat dari sisi rasio valuasinya ya, apakah saham IPO beli-beli ini diperdagangkan di harga yang under value, voucher atau mahal? Dan gimana kalau kita bandingkan dengan Buka-Lapak dan Gotoh? Nah kita akan gunakan rasio yang umum ya. Yang pertama adalah rasio valuasi PBV, Price to Book Value. Ini adalah pergerakan PBV dengan 4 tahun terakhir. Tapi seperti yang kita tahu, untuk IPO di 3 emiten ini di tahun 2021 dan tahun 2022 ya. Jadi kita fokus di 2 yang ini aja. Nah kalau di sini angkanya agak susah dilihat, saya tampilkan tabelnya juga ya. Nah untuk di tahun 2022, nanti pasca IPO, beli-beli ini berpotensi diperdagangkan di angka PBV 5,18 kali nih. Ini dengan asumsi di angka yang termahal ya, di 460 rupiah per lebar sahamnya. Sedangkan untuk Buka-Lapak per video dibuat, angka PBV-nya di 0,83 nih. Nah untuk Gotoh sendiri masih di 1,72. Nah setelah kita lihat angka ini, maka bisa kita simpulkan kalau beli-beli ternyata secara valuasi PBV tergolong mahal ya, atau over value. Sedangkan Buka-Lapak di sini yang paling murah hanya 0,83, dan Gotoh aja hanya 1,72. Dan nanti misalnya pasca IPO, ternyata masyarakat lebih setuju nih, harga valuasinya bukan di 5, karena kemahalan. 2 yang lain aja ada di sekitaran 1-2 aja. Nah untuk saham beli-beli ini berpotensi punya downside ya, atau penurunan, karena harga sahamnya sudah over value secara PBV. Nah lanjut ke rasio berikutnya, ada rasio P-Ratio ya, atau Price to Earning Ratio. Ini pergerakan 4 tahun terakhir, yang kita akan fokus di 2 tahun yang terakhir. Kalau agak susah lihat, kita lihat yang tabel di sini ya. Di tahun 2022, pasca IPO, beli-beli berpotensi angkanya di minus 10,96 ya, untuk rasio P-Ratio-nya. Ya wajar, karena masih rugi ya. Gotoh pun juga begitu, angkanya masih rugi. Jadi masih minus 8,78. Jadi di sini hanya kelapak yang angkanya positif, karena sudah untung, tapi untungnya juga bukan dari operasional, tapi dari jual beli saham. Makanya di sini juga secara valuasi P-Ratio, masih sangat kecil sekali ya. Hanya 1,56. Nah kalau menurut saya pribadi sih, untuk rasio P-Ratio ini kurang cocok ya, karena perusahaannya masih merugi. Jadi kita bisa refer ke rasio PBV yang tadi. Nah dari darah-darah tadi, kalau saya coba simpulkan ya, dari sisi profitabilitas, sebenarnya perusahaan masih merugi ya. Dari ketiga-tiganya masih kurang bagus secara profitabilitas. Dari sisi rasio neracanya cukup sehat ya, karena angka rasio Debt-to-Ratio-nya sangat kecil-kecil. Tapi memang beli-beli di sini bukan yang terbaik ya. Masih ada yang lebih rendah lagi, angka rasio hutangnya. Kemudian dari sisi ROE masih pada minus-minus ya. Kemudian yang terakhir, dari sisi valuasi untuk saham beli-beli juga masih tergolong atau terbaca over value ya, dibandingkan dengan saham Bukalapak dan Gotoh. Bahkan seperti yang kita tahu, kalau Gotoh itu kan punya nama atau brand yang paling besar ya, di Indonesia ya. Sedangkan dari sisi valuasi aja, divaluasi di kisaran hanya 1 kali PBV-nya aja tadi. Dan untuk Bukalapak sendiri yang cukup besar juga, cuma divaluasi 0, bahkan 0,8. Nah di sini beli-beli pasca IPO, berpotensi punya nilai PBV di angka 5 nih, yang sangat over value. Nah sekarang kita akan lanjut lihat prospeknya ya. Nah untuk prospeknya ada beberapa prospek yang akan saya sharingkan di video kali ini. Yang pertama adanya prospek pemulihan ekonomi pasca pandemi nih. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 sudah beraksur-aksur membaik ya di Indonesia. Ini jadi katalis positif di masyarakat. Karena mobilitas kembali berjalan, ekonomi kembali mulai berputar, ini adalah prospek yang positif buat emiten marketplace. Namun kemudian selain prospek positif, juga ada prospek negatif nih, yaitu adanya tren kenaikan suku bunga dunia. Nah seperti yang kita tahu, untuk suku bunga, trennya lagi mengalami kenaikan ya. Dan kenaikan suku bunga ini, trennya nggak bagus buat kebanyakan emiten. Karena hutang-hutang yang dimiliki emiten jadi bertambah, dan masyarakat juga cenderung untuk ngeram pengeluaran, lebih prefer nabung di bank, karena suku bunganya lebih tinggi. Kemudian juga ada prospek negatif yang selanjutnya, yaitu adalah potensi peningkatan inflasi nih. Ya pasca pandemi, kita juga lagi heboh ya peningkatan inflasi yang cukup kenceng. Dan hal ini juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun ya, karena harga-harga juga jadi pada mahal. Yang menyebabkan masyarakat lebih cenderung untuk menahan pengeluaran dan nabung di bank juga. Dan juga prospek yang negatif, buat saham teknologi atau marketplace saat ini. Dan seperti biasa, saya disclaimer dulu ya, kalau tujuan dari video ini bukan untuk memberikan ajakan membeli atau menjual suatu saham. Jadi ini pure hanya saya men-sharingkan apa yang saya temukan. Bagus kalau teman-teman mendapat insight, tapi untuk beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus melakukan PR-nya ya, atau do your own research. Oke, jadi itu tadi hasil sharing analisa fundamental, valuasi, dan prospek dari saham IPO beli versus Bukalapak dan versus Gotoh versi saya. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengar penjelasan tadi, apakah jadi tertarik buat lirik atau ikutan beli saham IPO beli-beli? Atau malah, nanti dulu deh karena nggak cocok sama resikonya. Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini? Jangan lupa di-like dan bayikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.